Jumlah pekerja migran Indonesia atau disingkat PMI yang masuk secara ilegal atau secara non-prosedural kenunukan terus bertambah. Saat ini saja sudah ada lebih dari 300 PMI yang sedang menjalani karantina di rumah susun sederhana sewa. Mereka masuk melewati jalur tradisional di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Meski sebagian besarnya mereka masuk lewat jalur tradisional di sebatik. Kepala UPT BP2MI Nunukan, Kombespol Hotman Victor Sihombing mengatakan, seluruh PMI sudah diswap PCR, hasilnya baru terdapat 40 lebih PMI seluruhnya negatif. Masih tersisa 250 hasil swab lagi yang ditunggu. Sejauh ini sudah ada 5 PMI yang terdeteksi reaktif dari pemeriksaan rapid antigen. Seluruhnya telah menjalani isolasi mandiri masing-masing di rumah sakit umum daerah Nunukan. PMI yang notabene masuk melalui jalur di sebatik seluruhnya difasilitasi beberapa orang pengurus di sebatik. Para pengurus telah diperingatkan dan diberikan teguran. Jika kemudian hari para pengurus tersebut kembali ditemukan memfasilitasi kepulangan PMI, akan dipidanakan. Selanjutnya setelah menjalani karantina selama 5 hari ke depan, para PMI tersebut pun berencana akan dipulangkan kembali ke masing-masing daerahnya yang sebagian besar berasal dari Sulawesi dan NTT. Jadi mereka ini memang difasilitasi oleh, ada pengurus di sebatik, itu ada sekitar 5 orang ya, yang memfasilitasi mereka pulang dari Tawau atau dari Sabah ke Indonesia melalui Nunukan. Jadi biaya kepulangan mereka itu ditanggung oleh pengurus ini semua. Jadi kemarin, sesuai dengan permintaan Ibu Bupati, agar untuk sementara ini, mereka jangan pulang secara liar atau sporadis melalui jalan-jalan juru samping. Dalam rangka kita mencegah merebaknya atau masuknya virus varian baru yang dari India yang ganas mematikan. Sehingga kami kemarin sudah bertemu dengan para pengurus tersebut dan menyampaikan surat edaran dari Ibu Bupati ini supaya dipatuhi. Mereka juga menyampaikan komitmennya dan membuat surat pernyataan sanggup untuk tidak memulangkan melalui jalan-jalan samping. Dan apabila masih melakukan pemulangan melalui jalan samping, maka mereka akan kita proses secara pidana. Kemudian Riko Aditya melaporkan